Adik-adik, pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 pada mata kuliah matematika keuangan, yaitu Introduction to a Simple Market Model. Ada beberapa terminologi atau simbol-simbol yang perlu kalian pahami. Jadi kalau kita investasi, itu kan bisa investasi di saham atau di obligasi. Kalau di saham, itu simbolnya S. Kalau kalian lihat ini, ini S. K itu artinya return. Jadi kalau kita bicara return dari saham, maka adalah price harga saham pada periode pertama dikurangi harga saham periode ke 0, dibagi harga saham periode ke 0. Itu yang kita sebut sebagai return. Kalau kita bicara return obligasi, maka dibalik. Kalau tadi S itu berarti simbol untuk saham. Kalau A, ini simbol untuk harga dari obligasi. Maka simbolnya juga berubah dari KS menjadi KA. Jadi bisa membedakan K itu return, S itu adalah price of stock, A itu adalah price of bond. KS adalah return dari stock, KA berarti return dari bond. Dalam bab ini, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah randomness. Randomness itu artinya apa? Random variable with at least two different values. Kenapa? Karena kita akan bicara mengenai probabilitas, bukan sesuatu yang pasti. Jadi random. Jadi kalau kita bicara berapa sih nilai investasi saya besok? Ya nggak tahu. Makanya kita sebut sebagai random variable. Random variable itu apa? Variable yang nilainya baru diketahui ketika di-exercise atau besok. Jadi ingat ya, semua forecasting, semua peramalan itu dipelakukan sebagai random. Karena namanya juga ramalan, ngira-ngira, nebak-nebak, nggak pasti. Yang kedua adalah positivity of prices. Jadi namanya harga itu selalu positif dong. Kalau kita belanja ke toko, beli beras sekilo seribu. Nggak mungkin harganya minus seribu. Jadi harga itu pasti positif. Kemudian ada divisibility, liquidity, and short selling. Artinya apa? Seorang investor, dia bisa saja menahan persentase saham maupun obligasi. Bisa berupa persentase, bahkan nol sekalipun. Itu kewenangannya investor untuk membentuk suatu portfolio. Yang keempat adalah solvensi. Solvensi itu artinya kekayaan dari seorang investor itu harus positif. Nggak boleh negatif. Kemudian yang terakhir adalah discrete unit price. Jadi variable itu ada dua. Ada yang discrete, ada yang continue. Discrete itu artinya menghitung. Sedangkan continue itu mengukur. Contoh begini. Ada berapa banyak masjidwa di kelas? Oh, 28. Berarti itu kita ngitung satu-satu. Orang ke satu, orang ke dua, orang ke tiga. Itu namanya discrete. Tapi kalau kita bertanya, berapa tinggi si A? Kan 170, sekian. Tinggi B, 160, sekian. Rata-rata ada koma-komanya. Itu namanya continue. Ingat, asumsi yang kita pakai dalam bab ini adalah discrete. Oke, tadi ada divisibility ya. Divisibility itu artinya adalah seseorang dia bisa holding fraction of share or bond. Jadi dia bisa mengalokasikan berapa persentasenya. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian beli ke warung, misalnya beli pizza. Boleh nggak sih beli pizza satu slice? Boleh. Apakah wajib personal yang isinya 4 atau medium isi 8? Boleh aja. Jadi beli fraction-fraction itu boleh dipecah-pecah. Atau beli ketengan ya, boleh. Itu namanya divisibility. Yang kedua adalah liquidity. Liquidity itu artinya adalah no bond. Tidak ada batasan membeli. Atau kita sebut sebagai market clearing. Contoh, misalnya kemarin gula langka, maka gula dibatasi. Atau misalnya saya mau beli saham rokok, oh nggak boleh dibatasi. Atau beli saham perusahaan apa di luar negeri itu dibatasi. Nah itu tidak ada. Artinya liquidity itu artinya no bond. Tidak ada batasan. Kemudian ada istilah namanya long position and short position. Long itu artinya beli, short position itu artinya jual. Jadi kalau ada istilah long, berarti itu kita mau beli. Entah beli obligasi atau entah beli saham. Tapi namanya long position. Jadi posisi saya adalah long, beli. Short berarti short itu makin dikit gitu ya. Berarti itu jual. Nah kemudian, karena tadi seorang investor itu bisa belinya itu ngeteng. Maka dia bisa XS. Dia bisa beli sebagian uangnya. Uangnya sebagian untuk beli saham, sebagian untuk beli obligasi. Oleh karena itu, value atau nilai dari seorang investor pada periode T Itu adalah persentase kepemilikan dari saham. Dikali total nilai sahamnya pada periode T Ditambah persentase dari obligasi Dikalikan nilai obligasi pada periode T Seperti itu. Nah artinya apa? Ketika kita invest di dua hal yang berbeda Maka kita sedang bicara portfolio. Ini portfolio. Nah kalau ditanya, berapa return saya selama satu tahun? Nah berarti V1 kurangi V0 Kalau rumusnya kita substitusikan Maka ya X dikali S1 min S0 Ditambah Y kali A1 min A0 Gitu ya Oleh karenanya return untuk investor adalah KV Nah ingat ya tadi ada KS itu return untuk stock KA return untuk obligasi KV ini berarti return untuk portfolio Ingat ya return untuk portfolio Yaitu V1 kurang V0 dibagi V0 V itu berarti artinya value dari portfolio pada periode ke-1 Kurangi value portfolio periode ke-0 Dibagi value portfolio periode ke-0 Ya Contoh ya Nah contoh Misalnya Pada periode ke-0 Periode ke-0 itu artinya saat ini ya Hari ini Nilai obligasi itu 100 Ini 100 Ya A1 berarti T plus 1 Anggaplah besok gitu ya 110 Maka berapa returnnya ya Berarti 110 kurangi 100 dibagi 100 Alias 10% Itu KA Gitu Ya Nah contoh lainnya lagi adalah Stock Nah stock itu sekarang harganya 50 dolar Nah stock ini berbeda dengan obligasi Kenapa? Karena kalau obligasi kan dia sifatnya Sudah Nilainya sudah jelas Jadi Kalau saya beli sekarang Pasti jatuh tempo nilainya sekian Ya Jadi selisihnya itu Kita bisa tahu itu diskon atau premium Jadi nilainya tidak akan berubah-rubah Ya Jadi maka dikatakan obligasi itu fixed investment Nah Sedangkan stock Nah ini bisa rubah-rubah Bisa bergerak Makanya Stock ini dikatakan random variable Random itu karena tidak pasti Maka ada probability Probability itu nilainya antara 0 dan 1 Gitu ya Maka Kalau misalnya asumsi ya Ini S0 Berarti nilai harga saham hari ini itu 50 dolar Harga saham besok Itu 52 dengan probability P Dan 48 dengan probability 1 minus P Kayak gitu ya Ingat ya P ditambah 1 minus P itu sama dengan 1 Jadi probability itu in total sama dengan 1 Ya Nah Maka kita bisa ngitung Berapa return dari stock Returnnya berapa 52 kurangi 50 Dibagi 50 2 per 50 Alias 0,04 Kalau harga saya menaik Dan sebaliknya 48 kurangi 50 Dibagi 50 Alias minus 0,04 If stock goes down Ya Karena Return dari stock itu range Dari 4 Positif 4% Sampai minus 4% Ya Sekarang bagaimana Kalau kita Kombinasikan Ya Disini kita lihat ya Kalau portfolio Dengan X sama dengan 20 Y sama dengan 10 Ingat ya X itu adalah fraction Share Jadi Saya beli saham 20 unit Ya Dan Y 10 Ya Nah Maka berapa V0 nya 20 dikali Berapa 100 Misalnya Berarti angkanya 2000 Seperti itu Ya Y nya berapa Y nya 10 Tadi kita tahu bahwa Bon itu harganya berapa Ya Ada yang 100 Ada yang 110 Kalau kalian bingung Coba ingat-ingat ya Stok itu Harganya berapa 50 ya Sebelumnya ya S0 Harganya 50 Kemudian Saya beli 20 50 x 20 Berapa 1000 Gitu Ya Harga Bon berapa 100 100 x 10 1000 1000 tambah 1000 2000 2000 Ya Nah sekarang pada Periode T plus 1 Ya Kita tahu bahwa Harga stok naik Jadi 52 With probability P Berarti 52 Dikali 20 Berapa 1040 Ya Ingat ya 1040 Ditambah 10 Dikali 110 1100 1100 Tambah 1040 2140 Kayak gitu Ya Berarti yang sama Digunakan kalau Stoknya Harganya turun Kita hitung Return dari Portofolionya 7% Sampai 0,03% Disini yang Perlukan cermati Adalah Ketika Ya Ketika Rasionya Ya Jadi ketika Saya hanya Invest semuanya Di stok Maka Ya Return saya 4 Dari Minus 4 Sampai 4% Kalau Invest semuanya Di Obligasi 10% Pilih Mana Ya Pilih Obligasi 10% Tapi ketika Kita membentuk Portofolio Maka Returnnya Itu Berada Di interval 3% Sampai 7% Nah Menjadi pertanyaan Adalah Seperti ini Wah Pak Kalau Kayak Gitu Mendingan Invest di Obligasi Kenapa Karena Obligasi Returnnya 10% Paling tinggi Hati-hati Risk and Return High risk High return Jadi Kita gak boleh Cuma ngeliat Returnnya Tapi juga Hitung risikonya Jangan sampai Returnnya besar Tapi risknya Juga besar Menjadi pertanyaan lagi Tuh Pak Obligasi itu kan Risk free Risk free itu Returnnya 0 Berarti harusnya 10% Kurangin 0 Paling gede Pak Tetap 10% Nah Nanti itu kita jawab Kemudian Oke Prinsip selanjutnya Adalah No arbitrage Arbitrage itu Apa sih Arbitrage itu Sederhananya Orang dapat untung Tanpa Melakukan sesuatu Kayak gitu Dapat untung Tanpa melakukan sesuatu Itu namanya Arbitrase Nah Asumsi yang kita Lakukan adalah No arbitrage Jadi tidak ada tuh Orang Yang mengambil untung Tanpa Effort Atau kita sebut Spekulan Ya Walaupun pada kenyataannya Itu mungkin terjadi Contoh ya Ini contoh Arbitrase Coba kalian Ingat ya Materi ini Itu ada Dealer A Ada Euro Itu berarti Euro Ada GPP British Sponsor Link Ini USD Ini USD Amerika Artinya apa Yang Tabel yang atas ini Itu adalah Kalau kita Nuker duit Di Amerika Karena Satu nya USD Sedangkan yang Dealer B Ini berarti Kalau kita Nuker duit Di UK Di Inggris Gitu Ya Oke Ini contoh Dari arbitraser ya Ini saya contohkan Di gambar ini Contohnya ya Nih Contohnya adalah E-chain rate Di UK Itu 1,58 USD Artinya apa Satu Ponsor Link Itu Senilai 1,58 USD Ya Itu Di A Di A itu berarti Di Amerika A ini Amerika Ya Sedangkan Di B Kursnya itu Satu Ponsor Link Itu sama dengan 1,6 USD Seandainya nih Seandainya Kalian mau Beli Seandainya Kalian punya uang Ponsor Link Ya Kira-kira Itu uang Mending dijual di mana Di A atau di B Nah tentu di B Kenapa Karena di B Laku lebih banyak Lakunya 1,6 Kayak gitu Ya Dan sebaliknya Kalau kalian punya USD Sedangkan Interest rate-nya itu Di US itu 4% Di UK 6% Bagaimana Arbitrasi yang saya lakukan Contoh gini Saya gak punya uang Uang saya 0 Di dompet saya 0 Maka apa Saya pinjem uang 10.000 dolar Di B Di B itu berarti Di Inggris Jadi saya pinjem 10.000 di Inggris Kemudian Ya Saya konversi Ke Ponsor Link Ke Ponsor Link Kayak gitu Ya Berarti berapa 10.000 Dibagi 1,6 Seperti itu Ya Dapatlah angka 6.250 Ingat Tadi kita nukernya di mana Di Inggris Jadi Saya Pinjem Dolar Di Inggris Kemudian Dolar itu Saya tabung Jadi saya pinjem Di Money Changer Kemudian saya pergi ke bank Saya tabung Ketika saya tabung Saya dapat return 6% Berarti 6% Dikali 6.250 Itu 6.375 Kalau di total Setelah 1 tahun Maka 6.250 Tambah 3.75 Saya dapat 6.625 Setelah 1 tahun Saya konversi Ke US Dollar Dengan E-Chain Rate 1.58 Berarti 6.625 Dikali 1.58 Saya dapat Angka 10.467 Bayar Bunganya Waktu di Amerika 4% Berarti 400 Dolar Berarti Saya masih profit 67.5 Dolar Ya Paham ya Jadi Artinya apa Artinya adalah Ini contoh Arbitrase Jadi orang Tidak punya modal Dia pinjem Sini Tuker sini Tuker sana Konversi Kesini lagi Dapat profit Itu namanya Arbitrase Nah Pada dasarnya Dalam ketika Long term Arbitrase itu Tidak mungkin Karena ada Namanya Law of One Parity Ya Dalam long term Tapi dalam Short term Ketika pasar itu Tidak market Clearing Ini mungkin Terjadi Arbitrase Ya Contoh Sekarang kita Bicara Mengenai Quote Kalau kalian Lihat Ini kurs saya Dapatkan Dari Bank Indonesia Hari ini Artinya Apa Satu Dolar Itu Senilai 15.000 Atau 14.884 Ini tergantung Kalian Kursnya Jual Atau Kurs Beli Jual Atau Beli Itu Dipandang Dari sudut Pandang Bank Artinya Kalau Kurs Jual Artinya Bank Jual Bank Jual Kita Beli Jadi Kalau saya Mau Beli Dolar Maka Kursnya 15.000 Kalau Saya Mau Jual Dolar Maka Bank Beli Dolar Di Harga 14.000 Ini Adalah Direct Quote Hati-hati Exchange rate Itu Bisa Direct Indirect Quote Jadi Direct Quote Itu Adalah Per One Unit Foreign Currency Sedangkan Indirect Per One Unit Domestic Currency Nah Sekarang Coba Lihat Di Bank Indonesia Kira-kira 15.000 Itu Senilai 1 rupiah Atau 1 dolar 1 dolar Pak Berarti 1 foreign 15.000 Itu Equal To One Unit Foreign Currency Nah Karena Equal To Foreign Makanya Direct Quote Jadi Yang Kita Sering Lihat Di Mana Di TV Atau Di Direct Quote Padahal Padahal Kalau Kalian Belajar Buku Ekonomi Makro Ekonomi Mankiw Itu semua Analisisnya Itu pakai Indirect Quote Indirect Quote Itu Berarti Terus Dibalik Berarti Kursnya Itu Bukan 15.000 Tapi 1 Per 15.000 Dan Ini Hubungannya Jadi Ada Hubungan Antara E-chain rate Dengan Ini Di kurva ISLM Jadi Kalau Kalian Perhatikan Disini Sekarang Kita Baca Dari Bawah Kalau Suku Bunga Diturunkan Kalau I Diturunkan I Ini Nominal Interest Rate Ketika Bank Sentral Menurunkan Suku Bunga Acuan Maka Nilai Investasi Akan Naik Maka Y Akan Naik Ketika Y Naik Net Export Naik E-chain rate Akan Turun Ini Bisa Dibaca Sebaliknya Tergantung Mana Nominal Interest Rate Mempengaruhi Kira-kira Kalau Indonesia Sebagai Small Open Economy Maka E Mempengaruhi Atau E Mempengaruhi E Jawabannya E Mempengaruhi Jadi Apa Apa Namanya Cara Membacanya Adalah Ketika Exchange Rate Turun Ketika Rupiah Melemah Export Naik Ketika Export Naik Output Naik Ketika Output Naik Investment Naik Dan Investment Itu Kebalikan Dengan Nominal Interest Turun Jadi Lihat Hubungannya Berbanding Lurus Jadi Kalau Rupiah Melemah Nominal Interest Rate Harusnya Turun Kayak Gitu Ya Oke Itu yang Kita Sebut Sebagai Interest Parity Relation Jadi Kalian Harus Bisa Ngecek Jadi Kenapa Tidak Mungkin Terjadinya Arbitrase Karena Dalam Jangka Panjang Suku Bunga Di US Ini Akan Naik Dari 4 Akan Naik Jadi 5 Yang Di UK Akan Turun Jadi Dari 6 Ke 5 Oke Pak Di sana Bank Sentralnya Independen Tidak Dipengaruhi Oh Berarti Sukubunya Tetap Berarti E-chain rate Yang berubah E-chain rate Yang berubah Yang menyesuaikan Berarti Yang 1,58 Akan Naik Jadi 159 Yang 1,6 Akan Turun Jadi 1,59 Jadi Akan Mendekati Tengah-tengah Seperti itu In the Long run Dalam Jangka Panjang Nah Kemudian Kita Bicara Namanya Binomial Model Nggak usah Bingung Nomial Nomial 6 Number B B itu 2 Berarti Cuma 2 Number Takes Only 2 Value Jadi Kalau kalian Melihat Binomial Distribution Jadi Distribusi Yang hanya Melibatkan 2 Value Itu Namanya Binomial Nah Contoh Contoh Kita punya Stock Stock Di Hari ini Di periode ke 0 Itu harganya 100 Dollar S Stock Di periode ke 1 Itu Bisa 125 Dengan Probability P Atau 105 Dengan Probability 1 Minus P Nah Ini Bisa Kita Bikin Probabilitasnya Ya Nah Kemudian Ada Asumsi Juga Risk Free Return Berarti Return Dari Obligasi Atau KA Itu Sekitar 10 Persen Seperti Itu Ya Nah Arbitrase Itu Akan Terjadi Ya Akan Terjadi Apabila Ya Apabila S1 Itu Lebih besar Atau Lebih kecil Ya Jadi agar Arbitrase Itu Tidak Terjadi Maka A1 Ya Harga Obligasi Pada Periode ke 1 Itu Harus Di antara S Tertinggi Dan S Terendah Seperti Itu Ya Kenapa Karena Kalau tidak Gitu Bisa saja Seperti Gini Orang Beli Obligasi Kemudian Dengan Jual Stok Nanti Dapat Obligasi Buat Balikin Stoknya Lagi Dia Dapat Untung Kayak Gitu Jadi Kasarnya Orang Tidak Punya Modal Cuma Muterin Duit Dia Dapat Untung Itu Namanya Arbitrase Nah Agar Arbitrase Itu Tidak Terjadi Maka Idealnya Harga Obligasinya Itu Harus Berada Di Rentang Ini Di Rentang S Yang Tadi 125 Atau 105 Seperti Itu Ya Nah Oke Tadi Kita Sudah Ngomongin Return Itu Return Individual Jadi Contoh Misalnya Gini Saya Punya Uang Seribu Saya Beli Semuanya Buat Saham Ya Berarti KS Return Saham Semuanya Saya beli Obligasi Berarti KA Nah Gitu Ya Lah Kalau Saya Beli Saham Dan Obligasi Itu Namanya Return Portfolio Nah Yang Ini Expected Return Dari KV Expected Return Dari Return Portfolio Cara Ngitungnya Gimana Cara Ngitungnya Adalah Tadi 0,8 Ya 0,8 Berarti Apa Namanya 0,08 Adalah Probability Ketika Harga Saham Naik Ya Berarti Probability 80% 80% Dikali 0,16 Ya 0,16 Dari mana 0,16 Itu Berapa Tadi 11,600 Dikurangi 10,000 Dibagi 10,000 Pak 11,600 Dapat Dari Mana Ya Dari Itu Tadi Lihat X nya Ini Berapa 50 Share Kan 50 Harga Stok Itu Periode Keno Kan 100 Berarti 50 Kali 100 Berapa Ya Berarti 5000 Sedangkan Apa Namanya 60 Dikali 110 6,600 Ya 5000 Tambah 6,600 11,600 Gitu Ya Jadi 11,600 Kurangin 10,000 Dibagi 10,000 0,16 Kayak Gitu Ya 9,600 Dapat Dari Mana Berarti Dapat Dari 60 Seperti Ya 60 Dikali 50 Ya Berapa 3000 Ditambah 6,600 9,600 Ya Dapatlah Kita bisa ngitung Expected Return Untuk Portofolio Yaitu 0,12 Ya Ini Baru ngitung Return Nah Sekarang Kalau kita Ngitung Risiko Gimana Caranya Risiko Itu Adalah Standar Deviasi Standar Deviasi Itu Rumusnya Adalah X Dikurangi Min Dikuadratkan Sum Kan Kasih Akar Kayak Gitu Ya Ini Rumusnya Ini Rumus Standar Deviasi Jadi X Dikurangi Min Ya Pangkat 2 Dibagi N Min 1 Ingat Karena Kita Bicara Binomial Binomial Berarti Kita Hanya 2 Variable Ya Maka N N 2 2 Min 1 Sama Dengan 1 Maka Ini Yang Bawah Denominator Bisa Kita Abaikan Jadi Ini Standar Deviasi Yang Atas Saja Nah Karena Kita Invest Di Saham Dan Obligasi Maka Ada Dua Kemungkinan Ketika Harga saham Naik Dan Harga saham Turun Berarti Ketika Naik Probabilitinya 0,8 Ketika Turun 0,2 Probabilitinya Menjadi Weight Menjadi Bobot Nah Yang 0,16 Min 12 Itu Apa Ini Adalah Tadi kan Expected Return Sama Dengan Min Berarti 0,16 Dikurangi Min 0,12 Dikuadratkan Dikali Bobotnya Ditambah Minus 0,04 Dikurangi Min Dikuadratkan Dikalikan Probabilitinya Dapat Angka 0,08 Jadi Artinya Apa Artinya Adalah Expected Return Dari Portofolio Itu 0,12 Sedangkan Expected Sedangkan Standar Deviasi Dari Portofolio Atau Risiko Dari Portofolio Itu Adalah 0,08 Artinya Apa Expected Return Dari Portofolio Itu Belada Pada Interval 0,12 Kurang 0,8 Berarti 0,04 Sampai 0,20 Darimana 0,20 0,12 Ditambah 0,08 Itu Kita Bicara Interval Kemudian Menjadi Pertanyaan Pak Bagaimana Ini Yang tadi Di awal Saya Sampaikan Pak Bagaimana Kalau X Nol Artinya X Nol Saham Nol Saya Tidak Beli Saham Semuanya Saya Beli Obligasi Kalau Semua Saya Beli Obligasi Maka Whole Amount Semua Portofolio Kita Itu Di Investasikan Pada Risk Free Investment Securities Maka Return Itu Certainty Will Be 10% Berapa Deviasinya Ya No Ya Oke Sekarang Kita Pindah sedikit Ya Jadi Kalau tadi Kita Bicara Portofolio Kita Bicara Sahab Dan Obligasi Sekarang Kita Bicara Future And Option Jadi Ada Future Ada Forward Jadi Kalau Kita Berada Di Pasar Uang Itu Namanya Forward Tapi Kalau Pasarnya Pasar Komoditas Itu Namanya Future Ya Jadi Forward Contract Itu Sama Dengan Future Artinya Samimawon Bedanya Adalah Forward Itu Biasanya Pasar Uang Berarti Kalau Currency Hedging Itu Bagian Dari Forward Contract Tapi Kalau Kita Future Itu Berarti Saya Mau Beli Keteng Kulak Ini Nanti Pohon Berbuah Ketika Udah Buatan Saya Jual Sekian Itu Berarti Futures Jadi Mohon Maaf Dulu Indonesia Punya Tiga Bursa Yang Pertama Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Surabaya Dimana Bursa Efek Jakarta Jual Beli Stok Saham Bursa Efek Surabaya Jual Beli Obligasi Ya Nah Itu Masih Forward Contract Kemudian Ada Satu Lagi Pasar Berjangka Atau Kita Sebut Future Nah Itu Dimana Di Bawah Kementerian Perdagangan Nah Apa Bedanya Forward Contract Dengan Option Ya Kalau Forward Contract Ya Itu Obligate To Buy Or Sell Jadi Harus Beli Atau Harus Jual Ya Contoh Misalnya Ada Tengkulak Datang Beli Nawar Pohon Rambutan Depan Rumah Ya Dia Harus Beli Atau Enggak Beli Harus Jadi Ketika Sudah Salaman Sudah Deal Ketika Setahun Depan Itu Berbuah Itu Harus Dibeli Semuanya Enggak Boleh Inkar Janji Kasarnya Gitu Itu Karakteristik Forward Contract Tapi Kalau Option Disebutnya Have The Right Hak Untuk Beli Namanya Juga Hak Bisa Dieksersize Atau Tidak Gitu Ya Jadi Itu Bedanya Jadi Kalau Option Namanya Namanya Option Gitu Ya Enggak Wajib Perbedaan Kedua Adalah Kalau Forward Contract Itu Enggak Ada V-nya Makanya Dikatakan Upfront Cost Itu Zero Sedangkan Option Itu Tentu Ada V-nya Atau Kita Sebut Premium Ada Ong Cost Ya Ya Karenanya Tipe Strateginya Itu Kalau Forward Contract Simetrik Simetrik Itu Artinya Apa Baik Pembeli Maupun Penjual Dia Mempunyai Informasi Yang Sama Karena Punya Informasi Yang Sama Maka Dia Tidak Ada Biaya Di Situ Tidak Ada Premium Di Situ Nah Kalau Di Option Itu Artinya Ada Asymmetric Information Ya Nah Ingat Ya Kalau Kita Kembali Ke Mikro Ekonomi Salah Satu Penyebab Apa Akibat Dari Asymmetric Information Itu Terjadinya Adverse Selection Ya Apa itu Adverse Selection Silahkan Baca Lagi Nah Forward Contract Itu Apa sih Forward Contract Itu Adalah Agreement To Buy Or Sell Jadi Suatu Kesepakatan Untuk Beli Atau Jual Risky Asset Ya At Specified Future Time Jadi Pada Waktu Tertentu Atau Kita Sebut Delivery Date For A Fixed Price Pada Harga Yang Sudah Ditetapkan At Present Moment Jadi Harganya Ditetapkan Sekarang Jadi Transaksinya Di Masa Depan Tapi Harganya Ditetapkan Sekarang Itu Yang Disebut Sebagai Forward Price Kalau Kalian Muslim Ini Haram Ya Gak Boleh Contoh Ini Contoh Dari Forward Price Contoh Dari Forward Price Itu Contoh Forward Price Itu 80 Jadi Kita Sepakat Bulan Depan Saya Mau Beli Itu Mobil Harganya 80 Eh Ternyata Pas Bulan Depan Harga Mobilnya Ternyata 84 Harga Harga Pasan 84 Tapi Saya Punya Sudah Tandatan Kontrak Mau Saya Beli 80 Saya Untung Apa Rugi Untung Makanya Yang Long Position Untung Untung Berapa 4 Sebaliknya Yang Short Position Atau Yang Menjual Itu Rugi Sebesar 4 Seperti Itu Ini Forward Price Ketika Forward Strategi Forward Ini Dikaitkan Dengan Membentuk Portofolio Kalau Kalian Lihat Persamaannya Pada Awalnya V0 Ini Berarti Value Dari Portofolio Saya Cuma Punya Stock Sama Bond Stock Sebesar X Bond A Itu Sebesar Y Persen Disini Ketika Saya Mendatangani Forward Kontrak Maka Pada Periode V1 Berapa Nilai Portofolio Pada V1 Berarti X Dikali S1 Y Kali A1 Tambah Z Z Z Itu Persentase Uang Yang Saya Investasikan Untuk Membeli Forward Kontrak Dimana Tadi Kalau Long Itu Berarti Keuntungannya Itu Adalah Ketika Harganya Lebih Besar Daripada Harga Kontrak Kontrak Price Maka S1 Dikurangi F Maka Ini Rumusnya Z Dikali S1 Kurangi F F Itu Berarti Forward Price S1 Ini Berarti Harga Aset Pada Periode 1 Seperti Itu Jadi Kalau Kalian Bingung Pak Apa Itu X Y Z X Y Z Itu Artinya Proporsi Proporsi Penempatan Investasi Kalian Berarti Kalau X Itu Proporsi Penempatan Di Saham Y Di Obligasi Z Di Forward Kontrak Apa Dampaknya Dampaknya Adalah Bisa Saja Terjadi Arbitrase Arbitrase Kalau Kalau Kalian Kembali Ke Gambar Ini Maka Bisa Kita Asumsikan Bahwa X Y Ini Setengah Setengah 50 50 50 Berarti X 50% Y 50% Nah Bisa Seperti Ini Kalau Kita Sepakat Bahwa Fixed Price Itu Forward Price Itu 55 Ya Nah Kalau Ternyata Forward Price Itu Lebih Besar Daripada 55 Bisa Aja Kita Pinjam 50 Kemudian Kita Beli Stok Seharga 50 Dollar Kayak Kemudian Sudah 50 Sisanya Saya Tempatkan Untuk Membeli Forward Contract Seperti Itu Ya Kan Forward Contract Itu Kan Tadi Berarti 50 50 Ya Obligasi 100 Di A1 Itu 110 Ya Berarti Berapa Yang Saya Dapat Setengah Dikali 110 Kan Tadi Setengahnya Buat Beli Saham Berarti Setengahnya Buat Obligasi Gitu Kan Ya Berarti Saya Dapat 55 Kayak Gitu Ya Dapat 55 Ya Kalau Value Dari Portfolio Itu Ternyata Lebih Besar Daripada 55 Ya Maka Terjadilah Yang Namanya Arbitrase Biar Tidak Terjadi Arbitrase Maka Harganya Ini Harus 55 Seperti Itu Ingat Ya Arbitrase Itu Hanya Terjadi Ketika Short run Kalau Long run Itu Sulit Untuk Terjadi Nah Sekarang Tadi Kita Sudah Ngomongin Forward Contract Sekarang Kita Ngomongin Option Option Itu Bisa Dilihat Dari Susi Call Atau Put Call Itu Berarti Beli Put Artinya Jual Sekarang Saya Cuma Bahas Call Nya Berarti Kalau Put Tinggal Dibalik Analoginya Sudut Pandainya Dibalik Nah Sekarang Contoh Call Option Let A 0 Itu 100 Jadi Obligasi Di periodik 0 Harganya 100 Obligasi Periodik 1 Harganya 110 S Di periodik 0 Itu 100 S 1 Harganya 120 Dengan Probability P 80 Dengan Probability 1 Minus P Kayak Gitu Nah Sekarang Kalau Kita Pakai Rumusnya Berarti X Dikali S Ditambah Y Dikali A Ditambah Z Dikali Option Gitu Ya Nah Payoffnya Itu Payoffnya Itu Saya sebut Sebagai C Itu Adalah 20 If Stock Goes Up Jadi Kalau Ini Ada Call Option Call Option Apa Call Option Itu Adalah Exercise Price Itu 100 Kayak Gitu Jadi Kalau Hak Untuk Membeli Di Harga 100 Jadi Kalau Harganya 120 Saya Untung 20 Kan 120 Ini Dikurangi Exercise Price Menurut Call Option 100 Jadi Saya Untungnya 20 Kalau 80 Gimana Ya Kalau 20 80 Gak Usah Di Exercise Don Iya Enggak Jadi Kalau Harga Pasar 80 Ngapain Kita Beli Di Harga 100 Beli Di 80 Artinya Option Nggak Dipakai Jadi Payoff Nya Apa Payoff Nya Itu 20 Kalau Stok Goes Up Dan Nol Kalau Harga Stok Down Turun Ini Yang Kita Sebut Payoff Dari Call Option Di Periode Ke 1 Bagaimana Itu Akan Mempunyai Risiko Ini Saya Gambarkan Di Remark Ini Slide Terakhir Disini Kalian Bisa Melihat Bahwa Pada Saat Periode Ke 0 Ini V 0 V 0 Itu Adalah X Dikali S Y Kali A Z Kali C 0 Pada V 1 Nah Ini Ditambah Z Kali C 1 Maka Pertanyaannya Adalah Kalau Gitu Berapa Pricing Dari Option Saya Berapa Kalau Kalian Dari sudut Pandang Penjual Berarti Kalau Saya Mau Melepas Option Ini Saya Jual Di Harga Berapa Ya Berarti V Satunya Kita Anggap 0 Kalau V Satunya Itu 0 Maka X S1 Tambah Y A1 Sama Dengan C 1 Z nya Itu Presentasinya Kita Hilangkan Dulu Ya Karena Presentasi Itu Kan Kalau Kita Sebagai Apa Namanya Kalau Kita Sebagai Individu Yang Membeli Ya Ini Kita Sebut Namanya Replacing Di Option Ya Nah Maka Ketika Persamaan Ini Kita Masukkan X 120 Tambah Y Kali 110 Sama Dengan 0 Eh Sama Dengan 20 Mohon Nah Kalau Stoknya Goes Up X 80 Plus Y 110 Kalau 0 Ya Tadi kan C1 C0 Kalian Tau ya 20 Sama 0 Ini disini Ini Kalau Kita Garis Bawah Terus Kita Eliminasi 20 Kurangi 0 20 120 Kering 80 40 20 Per 40 Setengah Maka X nya Setengah Substitusikan Dapat Y Min 4 Per 11 Artinya Apa Dari Sini Kita Tau Bahwa Dalam Strategi Apa yang harus Kita Lakukan 50% Belikan Stok 50% Beli Long Position Dan Minus 4 Per 11 Jual Jual Apa Jual Obligasi Minus 4 Per 11 Berarti Sisanya Apa Kan Kalau Setengah Itu kan Equal 5,5 Per 11 Berarti Sisanya Adalah Plus 1,5 Per 11 Itu Kita Belikan Call Option Seperti Itu Kalau Ditanya Berapa Harga Dari Call Option Itu Ya Kalau Tadi Kita Tau Bahwa Harga Awal Dari Stok Itu 100 Dan Harga Awal Dari Obligasi 100 Berarti Setengah Kali 100 Minus 4 Per 11 Kali 100 Jadi Kurang Lebih Harganya 13,6 Dollar Jadi 13,6 Adalah Premi Dari Call Option Premi Kemudian Apa Hubungan Dengan Risiko Supus Contoh Kita Punya Modal Awal 1000 Dollar 1000 Kita Punya Modal Dasar 1000 Dollar Nah Karena Harga Stok Itu 100 Berarti 1000 Bagi 10 Berapa 1000 Bagi 100 Itu 10 Jadi Kalau Saya Beli 10 Lembar Saham Maka Habis Tadi Di periode Ke 1 Harga Saham Naik Jadi 120 Maka Kekayaan Kita Harusnya Naik Jadi 1800 Kalau Harga Saham Turun Jadi 80 Maka Harga Nilai Kekayaan Kita Menjadi 800 Kayak Gitu Nah Kalau Kita Membeli Call Option Jadi 1000 Maka Harga Call Option 13 Berarti 1000 Dibagi 13 Maka Saya Bisa Membeli 73 3 Option Kayak Gitu Nah Berapa C1 Yang Bisa Saya Dapatkan Berarti 73 Kali C1 Ya Ingat ya Tadi kan C1 nya Berapa 20 Kan ya 73 Kali 20 Berarti 1466 If Stock Goes Up Gitu Ya Ingat ya Tadi Kita Disini kan Membahas Kalau Apa Namanya Kalau Hanya Bermain Di Option Kalau Stoknya Naik Saya Dapat Payoff 20 Kalau Turun Saya Dapat 0 Ketika Saya Bermain Apa Namanya Dengan Kekayaan Yang Lebih Besar 1000 Ya Maka Ternyata Return Saya Menjadi Lebih Besar Seperti Itu Ya 46,67 Dibandingkan Dengan 20% Seperti Itu Ya Itulah Sebabnya Kenapa Option Itu Dikatakan Sebagai Leverage Leveraging Ya Contoh Contoh Seperti Ini Saham A Saham A Harganya 1000 Option A Harganya 100 Option Ini Bergerak Mengikuti Saham Ya Sekarang Saham A Naik Dari 1000 Menjadi 1100 Berarti Untungnya Berapa 100 Bagi 1000 10% Saham A 100 Naik Jadi 200 200 Kurangi 100 Bagi 100 100% Jadi Kalau Uangnya Saya Investkan Di Stock Untung Saya Cuma 10% Tapi Kalau Uangnya Saya Investkan Di Option Atau Option Itu Kata lainnya Adalah Derivative Maka Untung Saya Jadi Lebih Besar 10 Kali Lipat Seperti Itu Jadi Sederhananya Adalah Kalau Kita Bermain Di Derivative Adalah Dengan Tingkat Risiko Yang Sama Kita Bisa Mendapatkan Return Yang Lebih Besar Ya Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh